. Idola Megawati Hangistri di Liga Voli Korea, Kim Yeon-Koong mengumumkan bahwa dia belum akan pensiun dan diprediksi kuat bakal kembali memperkuat Pink Speeders. Pengumuman itu diungkapkan oleh Sang Ratu Voli Korea, Kim Yeon-Koong dalam agenda Felix Award di The Ka Hotel, Seoul, yang mana acara itu tidak diikuti Megawati Hangistri karena persiapan menghadapi Proliga 2025. Keputusan Kim Yeon-Koong yang jadi panutan Megawati itu lantaran seolah masih penasaran dengan gelar juara di Liga Voli Korea, di mana ia gagal mendapatkannya setelah Pink Speeders kalah telak dari Hyundai Hill State di final. Karena masih mendapat banyak dukungan dari fans Pink Speeders dan performa Kim Yeon-Koong sepanjang musim ini amat mengesankan, dia memutuskan untuk bertahan sekali lagi. Sejatinya, rumor soal Kim Yeon-Koong bakal segera pensiun sebagai pefoli profesional justru sejak sebelum Megawati berkiprah di Liga Voli Korea. Hanya saja dia juga masih penasaran dengan gelar juara di Liga Voli Korea yang gagal ia dapatkan setelah di-comeback oleh Haipas di final. Karena itulah sahabat Kim Soo-Jee ini memiliki tekad untuk melanjutkan kontrak dengan Pink Speeders demi membayar rasa penasaran. Kini setelah keputusan dua tahun lalu, nasib apes idola Megawati justru kembali terjadi pada tahun 2024 ini yang mana ia harus puas Pink Speeders sebagai runner-up. Uniknya setelah jadi runner-up bersama Pink Speeders musim 2024 ini, Kim masih diisukan bakal segera pensiun dari dunia bola voli. Namun karena masih penasaran dengan gelar juara Liga Voli Korea, Kim Yeon-Koong akhirnya memberikan pengumuman bahwa dia masih akan bermain. Sebenarnya, tim saya berada di posisi kedua tahun ini dan dinominasikan sebagai MVP musim reguler, tetapi saya tidak menyangka akan menerimanya, jadi saya berterima kasih atas penghargaan yang besar ini. Saya ingin mengatakan bahwa saya telah bekerja keras musim ini, buka Kim saat mendapat titel MVP dilansir Kok Min. Saya banyak berpikir dan berbicara dengan klub Pink Speeders, saya memutuskan untuk menantang, untuk juara, sekali lagi tahun depan demi banyak penggemar kami, tegasnya TS. Sahabat yang Hyojin selaku kapten Hyundai itu membeberkan alasannya untuk lanjut di Pink Speeders adalah untuk memuaskan pada penggemar. Saat memutuskan ini, Kim tidak tahu bagaimana kondisinya untuk musim depan. Dia hanya ingin terus menunjukkan permainan terbaiknya. Alasan terbesar, saya memilih untuk memperpanjang masa aktif saya, adalah dukungan dari para penggemar. Hal terbesar adalah masih banyak orang yang ingin menyaksikan permainan foli saya, ujarnya mengutip Chosun. Saya tidak tahu seperti apa kondisi saya tahun depan, tetapi saya ingin melakukan yang terbaik dan menunjukkan diri saya di puncak. Keputusan Kim sejatinya sudah diketahui oleh Kapten Hyundai Hilstate, yang Hyojin yang juga sahabat dekatnya. Yang menerangkan bahwa keputusan kakak perempuannya itu cukup bagus untuk melanjutkan bermain bersama di velik musim depan. Sehingga ia menyambut antusias raw matanya itu untuk kembali saling sikut di velik musim depan. Saya, sudah mengetahui keputusan kakak, Kim Yeon Kong, sebelumnya, buka pefollow berusia 35 tahun dikutip dari laman Sports Soul. Sejujurnya, saya pikir itu adalah ide yang bagus untuk kakak, Kim. Akan sangat menyenangkan jika kami, Yang Kim, bisa bermain bersama di velik. Jadi saya mengatakan kepadanya, kakak, itu, perpanjang kontrak, adalah keputusan yang sangat bagus, katanya Yang Hyojin demikian. Berakhirnya Liga Voli Korea terjadi pada 1 April 2024 lalu dengan Hyundai Hill Stata keluar sebagai juara musim ini. Setelah Liga berakhir, jajaran pefoli terbaik Korea akan menatap turnamen internasional seperti Volleyball Nations League, VNL. Beberapa pemain asing yang sempat mampir di Liga Voli Korea seperti Megawati juga lanjut main di Proliga bersama Jakarta Bin. Nasib Megawati juga belum diketahui apakah akan bertahan di negeri Gingseng atau berlabuh ke tim lain. Yang pasti, sembari menanti Liga Voli Korea sekira bulan Oktober nanti, ada VNL 2024 di mana tim Nas Voli Korea main. Kemudian Proliga 2024 juga bakal bergulir dan ada Megawati dan Giovanna Milana yang juga turut berkiprah di Indonesia. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!